Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Mimika menyerahkan bantuan pemerintah melalui Kementerian Pertanian Dijen Prasarana dan Sarana Pertanian Tahun Anggaran 2023 pada 30 November 2023 di kantor di Stambun Mimika. Hadir dalam giat tersebut, staf ahli Bupati Mimika Martin Marlisa mewakili Bupati Mimika sekaligus menyerahkan secara simbolis bantuan prasarana dan sarana pertanian bagi kelompok tani yang didampingi Kepala Dinas di Stambun Mimika Ali Cewanma. Baik, mewakili pemerintah daerah saya serahkan multifator ini untuk kelompok tani Amungsa kepada Bapak Yudinus Magal untuk digunakan dalam kelompok tani yang tidak menerima. Terima kasih. Prasarana dan Sarana Alat dan Mesin Pertanian, bantuan Kementerian Pertanian yang diserahkan berupa pompa air 20 unit, kultifator 50 unit, dan hand sprayer 250 unit. Dikatakan Kadistan Bun Mimika Ali Cewanma, bantuan tersebut akan diserahkan bagi kelompok tani dengan luasan lahan yang besar untuk menunjang aktivitas pertanian. Ditambahnya dengan jumlah kelompok tani di Mimika yang saat ini sudah mencapai 300 lebih, prasarana dan sarana yang diberikan sangat membantu di Stambun Mimika dalam pemberdayaan kelompok tani Mimika. Mungkin yang pertama saya sampaikan kepada Ibu Kadis yang punya niat yang sangat luar biasa, di mana sudah support bagaimana petani juga harus berdasi, petani harus berdasi. Itu yang mungkin saya sangat apresiasi perjuangan Ibu sehingga pada akhirnya mesin dan alat-alat pendukung pertanian bisa ada di sini. Perwakilan Kementerian, Ibu, Bapak, minta maaf saya tidak bisa sebut nama. Saya sangat mengapresiasi atas nama kelompok tani Kadiana Papua, sekaligus mewakili Papua yang ada di Papua Tengah. Kebetulan hari ini saya sebagai Ketua Petani Mimika di Kabupaten Tim Mika, hampir sebagian di Tim Mika ini datangkan dari luar, item-item itu. Kenapa seperti itu? Karena pendukung alat pertanian itu tidak ada. Ini pementerian saya tidak langsung sudah membuka mata untuk kita. Dan ini berharap kami bisa jaga dan bisa bagi baik-baik, itu harapan besar kami. Sehingga kami juga mau berdasi seperti orang luar di sana. Jadi saya mohon kepada Ibu dari Kementerian, Bapak, mohon support kami. Mohon support kami di Timur, khususnya di Papua Tengah. Sehingga kami juga bisa hidup layak, setidaknya bisa pakai mobil, bisa pakai motor. Jadi hidup makan enak, Bapak. Direkturat alat industri pertanian hari ini hadir di Mimika untuk memberikan penyerahan bantuan alat industri pertanian yang ada di Mimika bersama dengan Kepala Dinas Pertanian, Tanah Lumpangan, Hot Dollar Perkebunan. Ada sejumlah 250 unit handsprayers, 50 unit kultipator, dan 20 bompa air. Harapan kami, semoga alat yang kami bantukan ini benar-benar berlompat untuk petani. Dan pesan kami, tolong jangan dipendahkan atau dipendahkan belikan. Karena kami dikawal oleh aparat hukum dari mulai kontrak sampai pemberian kepada kelompok tanik maupun pemanfaatannya. Jadi kami berharap kepada masyarakat di Kabupaten Mimika boleh membantu mereka, membantu untuk masyarakat petani kita untuk membantu meringankan tenaga kerja yang kurang dan membangunkan ekonomi masyarakat petani yang ada di Kabupaten Mimika. Nah, kegiatan ini adalah menjawab proposal kami yang kami naikkan ke Kementerian. Dan tahun ini, dari tahun lalu kami masukkan, tahun ini kami diberi bantuan. Jadi harapan kami ke depan, tadi kami sudah sampaikan juga ke Kementerian bahwa tetap kami akan dibantu karena mengingat alat-alat ini juga mungkin sangat mahal dan kemampuan kami juga terbatas sehingga bisa tetap dibantu oleh Kementerian terlebih untuk kelompok-kelompok tanik kami. Dan tadi kami juga sudah sampaikan bahwa kelompok tanik kami ini pada tahun 2022 itu sebanyak 294, tetapi sekarang sudah 300-an lebih. Jadi dengan alat yang ada mungkin terbatas dan mungkin kami prioritas kepada petani yang sangat memerlukan dengan ruasan hektaran yang sangat besar, itu yang kami utamakan. Dan nanti ke depan pasti ya mudah-mudahan dari perencanaan program dan kegiatan di APBD kami juga akan menghitung untuk semua bisa mendapatkan alat-alat ini. Karena alat-alat inilah yang akan membantu petani untuk mereka rajin untuk membuka lahan dan menanam. Sehingga kami harapkan ke depan juga untuk penanggulan inflasi dan stunting juga termasuk, itu bisa kami tanggulangi. Tim Liputan Papua MCTV